Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tahun 2021 sampai dengan 2025 Ketika pejabat tersebut pada dikitur kedua Melakukan tugas dan tanggung jawabnya Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Dan kepadanya diberikan pinjam pejabatan Sesuai peraturan yang berlaku Kemudian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2021 Rektor Purpustas Islam Negeri Malang M.I.B. Malang Muhammad Zainudi Ditanda tangani Lampilan satu Keputusan Rektor Purpustas Islam Negeri Malang M.I.B. Malang Nomor 764 Tahun 2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Islam Negeri Malang Masa Jabatat Tahun 2017 dengan 2021 Nomor 1 Profesor Dr. Haji Muhammad Zainudi Diberhentikan dari tugas jabatat sebagai wakil retour Bidak Akademi 2. Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S.I. diberhentikan dari jabatan atau tugas tambahan sebagai wakil rektor bidang administrasi, imun, perencanaan, dan keuangan 3. Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S.I. diberhentikan dari jabatan atau tugas tambahan sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan 4. Profesor Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S.I. diberhentikan dari jabatan atau tugas tambahan sebagai wakil rektor bidang kerjasama dan perkembangan kemahasiswaan 6. Keputusan rektor berkutusan istanahat di Banggara Walaikudai Malak nomor 764 tanggal 5 Agustus 2021 Tentang pengangkatan wakil rektor Universitas Islam Nabi Muhammad Walaikudai Malam Pasal jabatan tahun 2021-2025 Kepada nama yang saya mampu bisa menemati misi yang telah disediakan Pertama, Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S. diangkat dalam jabatan atau tugas tambahan sebagai wakil rektor bidang akadir Kedua Kedua, Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S.I. diangkat dalam jabatan atau tugas tambahan Kedua, Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S. diangkat dalam jabatan atau tugas tambahan Kedua, Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S. diangkat dalam jabatan atau tugas tambahan sebagai Wakil rektor bidang kerjasama dan pembangunan kebangunan Kedua, Dr. Haji Yudhiana S.T.I.S. diangkat dalam jabatan 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 Salahkan bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung Etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan terjalanku. Terima kasih. 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 masanya justru kita akan merasa ruga dan kuas jika telah selesai mengembang hamanah dengan menurut tanggungjawab dan dengan segala penelitian dan kekurangan kita tanggal 28 Juli kemarin saya beri kesempatan Menteri Kepercayaan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk memiliki kemudian maulam Menteri Kepercayaan Malam Maka hari ini saya memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk menjadi wakil saya menjadi partner di Progress jadi partner dalam kemajuan tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan ringan karena ini adalah amanah dan kepercayaan yang mesti diimbang dengan baik dan menurut tanggungjawab Bapak Ibu yang saya berhenti sesuai dengan rutmik kita bahwa priodri ini tahun 2021 hingga 2020 pima ini adalah priodri ketiga yaitu menjadi pendidikan tinggi yang diakui reputasinya secara reputasinya secara internasional atau internasional reputasinya dari besok maka saya katakan priodri ini priodri yang tidak tinggal dan tidak mudah apalagi di masa pandemi COVID-19 ini perlu becah keras perlu peserisan dan yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu bisa bersinergi dan ada kohesivitas diantara kita waktu 4 tahun sangat-sangat singkat apalagi pada masa pandemi seperti ini maka kita harus melakukan inovasi melakukan kreativitas kreasi yang bisa mempercepat kemajuan kita jadi pemimpin itu aman sangat berat dibanding karena setiap langkah dan semua kreja-kreja selalu menjadi sorotan publik padahal posisi berdiri duduk terlentang terus menjadi sorotan dan pembicaraan jika benar sedikit ujian yang diberikan kita jika salah pasti mendapat ujian Allah oleh sebab itu sebaiknya saya ingatkan kalian dan diri saya sendiri bekerjalah karena Allah semata dan jangan berharap pujian dari orang lain karena pujian itu hanya milik Allah subhanahu subhanahu alhamdulillah segala pujian hanya ini Allah subhanahu mari kita bekerja dan bekerja demi membangkankan lembaga ini kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban saya saya bertanggung jawab kedama menteri agama karena sudah diberikan percayaan sudah diamanan menjadi rektor Bapak Ibu semua adalah bertanggung jawab kepada saya dan harus bisa bekerjasama dengan sebaik baik jabatan itu amanah dan pujian ini yang perlu dikaris bahwa jabatan itu amanah dan pujian maka jangan dibanggah banggakan banggah mereka jangan membanggakan ini ini saya kira berhenti sebagai aparatur sipil negara ASN Bapak Ibu dituntut untuk setiap siap menerima tugas dan tanggung jawab untuk memajukan organisasi dan institusi ini dan berkhidmat pada masyarakat melalui karya dan masyarakat di negara membangun yang penutup harus ditopang oleh manajemen yang profesional dan pemimpinan yang visional terakhir terakhir kebagian suatu hati kepada para istri dan suami agar mendukung full dari kerja atau suami istri jangan malah gantung jadi suami atau istri harus memberikan hubungan penuh kepada suami atau istri setelah diberikan amanah setiap setiap saat kalau harus ada kerjaan kalau harus rajang ke kantor harus siap setiap saat karena saya sebagai rektor juga tidak pernah HP ini harus on terus kalau kemudian Menteri menghubungi rektor kemudian 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 kelataan rektor juga begitu tidak menghubungi para wakil itu tidak ada yang aktif apalagi menghambat dari pengajuan termasuk pendukung kegiatan dan wanita sesuai suami tidak harus ikut DWP tapi membantu dengan biar kesat dan suami ikut DWP pada para pejabat pimpinan dan para karyawan nanti HP itu tidak boleh off harus terus jika saya call harus direspon tidak boleh dicap saya ini paling susah paling tidak enak kalau dibelborkan lalu tidak saya buka siapapun karena ini pasti berhubungi berbeli apalagi kalau yang berbeli Pak Menteri karena jika saya pun masih sangat penting seperti saya juga pada atasan saya harus transform selamat sekali lagi mari kita bersama-sama bekerja untuk kepentingan tembaga dan memisahkan tembaga ini karena kita sudah dekat untuk menuju waktiflasi universiti demikian semoga kita semua dapat mendalangkan amanah dan ujian ini dengan baik selamat selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton